Hi geng, welcome back Dan buat kalian yang baru datang ke channel aku Hai, apa kabar kalian semua? Nama aku Yana Semoga kalian bisa enjoy ya Sama video aku kali ini So ya langsung aja Jadi hari ini aku mau Makeup-makeupan Jadi sebenernya aku tuh kemarin Beli magnetic lashes Aku beli ini, aku beli dua Ini mereknya itu adalah Cevic So ini mereknya, mereknya adalah Cevic Dan ini tuh dari Cina gitu Aku beli di Shopee dan store-nya itu Cevic.id, itu official store-nya mereka Dan ini cepet banget nyampainya Sekitar 4 hari atau 5 hari ya, aku lupa Tapi dia udah nyampe Indo dari Cina Gitu Oke jadi kita unboxing dulu aja Ini yang untuk seri ini Yang aku pake warna putih Aku pilih yang tipenya itu F-C06 I don't know if you guys can see Cause it blurred But okay Jadi ini tuh yang serinya F-C06 Trust me, ini F-C06 Nah ini dibuka Nah jadi yang seri F-C06 itu Dia mix gitu Jadi dia ada beberapa model mix gitu Jadi menurut aku ini cam and handy banget ya Jadi kalo misalnya aku mau agak glam sedikit bisa pake yang ini Kalo mau natural bisa yang ini Terus dia udah ada pin set dan si eyeliner-nya ini So ya jadi ini untuk yang F-C06 Terus yang ini juga aku beli yang mix juga Ini mix nomor 013, 017, dan 014 Yang ini Yang ini cuma ada 3 pasang aja Untuk harganya yang ini tuh sekitar Rp47.000 Kalo gak salah Terus yang ini Yang 4 pairs itu dia Rp52.000 Oke langsung aja Jadi as you can see Aku udah make up-an Udah pake complexion gitu Tapi mataku masih kosong Tadinya tuh aku mau Langsung aja gitu kan Pake si magnetic lashes-nya itu Tapi aku pikir Hmm kayaknya seru ya Kalo misalkan aku juga sekalian nunjukin Gimana caranya Gimana biasanya aku apply eyeshadow Jadi Ya semoga bisa bermanfaat ya tutorialnya Jepit rambut dulu Biar gak nisi Oke jadi Hari ini aku mau pake palette Dari Juvia's Place Ini adalah yang Masquerade Mini Jadi yang Masquerade Palette-nya Tapi yang Mini Terus aku sedih banget dia Kayaknya dia jatuh deh Terus jadi dia pecah gitu But ya that's okay Masih ada warna yang lain Yang masih bisa banget dipake Jadi Untuk Di Crease-nya ini Aku mau pake Warna yang Ini Burkina Jadi dia tuh kayak coklat Oke jadi Warnanya Jadi aku langsung aja Taruh disini Di crease aku Aku taruhnya Agak di atas gitu Karena mata aku hudet Biar nanti Kalo aku melek Juga Masih tetep keliatan gitu Terus aku ini Apalainya pake Blending Brush Yang ujungnya tuh Kayak kecil gitu loh Jadi Gampang banget Masuk ke Sini Ke crease-nya itu Sebelahnya juga Ya ya loh Masih sebelah dong Uangnya Nah gitu Kayak simple aja gitu Untuk Bawahnya juga Aku pake Warnanya sama Aku taruh Di ujungnya Terus yaudah Aku Bawa aja gitu Warnanya ke depan Sampai depan Dan ini Aku pakenya Gak terlalu Tebel ke bawah ya Kayak bener-bener Tipis aja gitu Di Bawah mata Bawah lash line Terus aku blend lagi Pake Blending Brush Yang tadi Yang untuk crease Blend dikit aja gitu Oke jadi Untuk Di Tengahnya Karena ini masih kosong nih Di tengahnya aku mau pake Warna ini Cairo Dia tuh Warnanya Orange gitu Terus ada Kayak glitter-glitternya Bagus Gak terlalu keliatan sih ya Kayak glitternya Tapi ya ini warnanya cantik banget Aku tuh Mungkin karena Skin tone aku Warm gitu Jadi aku Merasa Aku cocok Kalo pake warna kayak Orange Peach Gitu-gitu Tapi kalo pake warna kayak Pink Aku ngerasa Kurang cocok Gitu sih TMI ya Tuh kayak Sembarang aja gitu Yang penting dia ada warnanya Terus untuk Supaya matanya Lebih pop gitu Aku mau pake Warna si ini Si Casablanca ini Di Sini Deket-deket inner corner Karena masih ada Terung gak kosong Disitu Jadi yaudah Taruh aja disitu Sama tuh Biasanya aku Pake di Tengah-tengah Sini Karena tadi kita pake Warna yang gelap kan Biar mata kita Agak Blink-blink Dikit gitu Bawahnya juga Lebih pop Nah gitu aja sih Biasanya aku untuk Matanya Terus yaudah Ini udah ya Menurut aku ini udah Kayak Decent lah ya Gitu Terus Kalau misalnya Masih agak harsh Yaudah kita pake Brush yang Lebih fluffy Ini tuh Brush untuk Blush aku Terus yaudah gini-ginian aja Oke Oke let's go To the fun part This one Coba ya Aku mau Apply si Eyeliner-nya dulu Jadi si eyeliner ini Kayaknya ada Pake partikel Yang bisa bikin Magnetnya tuh nempel Gitu lah Kan partikel kayak Metal Besi gitu kali ya Bentuknya dia Kayak gini Brushnya enak sih Gak terlalu Stiff Stiff banget gitu Let's see ya Let's apply it Hari ini kayaknya aku gak mau Wink Aku mau bikin kayak Biasa aja gitu Eyeliner-nya Ah ya Maybe baby wink Biasanya manusia Hanya bisa berencana Dan rencananya Suka berubah Sewaktu-waktu Tuh aku Pake gitu aja Actually Ini enak banget loh Eyeliner-nya Pekat banget Hitamnya Tuh liat Tuh Ya Aku coret Tapi udah Upsi Ini kenapa skill Mau pake eyeliner gue Jadi tumpul Begini Kayaknya Aku mau Hapus Mask disini Bukan tadi Berantakan Pake ini aja Brush Dipersihin dulu Kotor Oke Clean enough Just wipe it out Gampang juga nih Untuk dipersihin Nice Ya sekarang kita tinggal Tunggu kering aja Terus baru nanti kita Tempel Bulu matanya Oke guys Aku ngerasa Si eyeliner-nya tuh Udah benar-benar Kering Jadi sekarang Kita coba ya Jadi kita udah Pinsetnya gitu Kita buka dulu Ini ada pengamannya Kayaknya Aku mau pake Yang Ini duanya Yang natural Dulu ini Yang ini Let's see Moment of truth Bisa gak ya Oh well Wow I'm impressed Padahal yang di Dalam sini kan Setipis itu kan Kayak Tapi dia tetep nempel gitu Gak sakit Upsi Tapi dia agak Agak Keangkat gitu Sebentar Let me fix it Okay It fix Tapi agak Gak nyaman sih Di bagian depan Mungkin kalau misalnya Aku taruhnya agak kebelakang Bisa kali ya Let's see Well guys It work Cantik banget Sumpah bagus banget Aku mau pake sebelahnya Nesel banget Kenapa gak dari dulu aja Kayak gini Sampai Ini adalah Gimana ya Motivasi aku Beli si Magnetic lashes ini Itu Karena Lembulu mata aku tuh Udah abis Dan aku Kayak Ah iseng aja Cobain Magnetic lashes Ternyata bagus banget Ternyata bagus banget Gila 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 Bagus banget Okay so Ini yang natural ya Kayak Rambut aku aku Beresin dia Biar bagus Tuh kan Okay so ya guys Ini yang natural Ini nyaman banget Sumpah Gak berat sama sekali Jujur Gak berat sama sekali Ini natural banget Bagus banget Aku sekarang mau coba Yang ini Aku penasaran banget Ini yang kayak Seheboh itu Coba ya Dan Dilepasin gampang Terus yaudah Kita tempatkan Ini disini Nempel Kayak Yaudah Gitu Gak sakit Tuh Langsung nempel dia Cool Oke kita coba yang ini Dan Mataku kan kecil ya Ini tuh Menurut aku Panjangnya Pas banget gitu loh Untuk mata-mata Yang kecil Yang Mata-mata Asia Gitu Yang gak terlalu Gede Wow Heboh sih Tapi Tapi bagus Dan gak Sumpah bagus banget Aku gak ngerti lagi Sumpah kayaknya Wistudah aku gini aja deh Jadi gak usah Kayak Sumpah tergampang Tercepet Dan gitu kayak Langsung aja Pake eyeliner Langsung Gak perlu Pake lem Gak usah Udah two in one Ini bagus banget Aduh aduh Gimana dong Bagus banget Cuma ini kok Agak-agak Mungkin Kalo untuk Makeup Kalo makeupnya lebih bold lagi Mungkin bagus sekali ya Pake yang ini Cuma ini Ini bagus banget Aku gak nanti lagi Selamu nangis Kita taruh lagi Kita main Sama yang lain lagi ya Dan sumpah ini Enak banget Terus aku kan tadi Copot Pasang-copot-pasang Masih aja gitu Dia nempel banget Maknanya Kita coba yang ini ya Sekarang Yang ini Yang ini Ini tuh magnetnya tuh Ada satu Dua Tiga Empat Ada lima gitu Di bandnya Jadi bener-bener Dari ujung Sampai ujung Full Gak full sih Ya ada space-nya Wow Ini juga bagus Sumpah tergak nyesel Sipernyak nyesel Ini penemuan Terepik 2020 Sumpah Gak ngerti lagi See So pretty Itu kalau misalnya Agak-agak Apa namanya Aneh gitu Tinggal di Yaudah di arrange aja Dia udah agak gak nempel Nih Lebih gerakan Cepet pasang Mungkin Bisa itu kali ya Di Apa namanya Ditambah lagi Eylinernya Maybe Yang ini Kayak Gak nempel gitu Mungkin Nanti ditambahin lagi Eylinernya Ya So I'm gonna fix My eyeliner Karena emang Udah agak Bolong-bolong gitu Sih Tadi Copot pasangnya Karena copot pasang Kayak Terus aku pake Agak tebel Sekarang eyeliner Biar dia bisa Sit on nicely Gitu Oke Dan kita tunggu lagi Sampai dia kering Ya oke guys Jadi kayaknya Ini udah kering So let's see Aku penasaran Mau coba yang ini Menurut aku sih ya Ini worth it banget sih Ini tuh harganya Cuma sekitar 50 ribuan Tapi kayak udah dapet Pinsetnya Terus udah dapet Eylinernya juga Dapet 4 pasang Dan bisa dipake Berkali-kali Banget gitu kan Terus aku Lihat Kalo misalkan Eylinernya aja Itu harganya sekitar 17 ribuan Jadi menurut aku sih Overdable banget ya Sumpah deh Dan cepet banget Dikirimnya Cuma berapa 4 hari Nyampe Dari Cina Ke rumah Let's see Yang tipe ini Wow Wow Sumpah sih ini Buat temen-temen Yang kayak Kadang suka Susah pake eyeliner Itu Eh Kok eyeliner sih Belum mata Gitu Kalian harus coba Banget sih ini Karena bener-bener Mempermudah hidup Tuh Aduh ini aku pakenya terlalu Kedepan Tapi Coba aku Biar Diatur Ini cek Ini bagus banget sih Sumpah Ini lucu abis Agak Ini sih yang ini Aku makanya Terlalu ke depan Harusnya agak ke belahang Nah Ini baru nyaman Oke Aku akan geser Yang sebelah sini Wow Dia kayak agak Ngangkat si Eylinernya gitu But it's okay It's okay It's okay Ini tuh Enggak Yang kayak Rasanya Gampang lepas gitu loh Ini bener-bener Nempel banget gitu Rasanya There you go Yang ini juga Agak ekstra sih ya Sebenernya Cuma ya Kalau misalkan Makeupnya lagi Mendukung Kalau makeup I believe bold sih Bagus sih Sumpah Ini agak Ada yang transfer gitu Di bawah Coba kita Bersihin Gampang Dipersihinnya There you go Gimana guys Menurut kalian Kalian Pansuka yang mana Semua lucu abis Ada Aku sekarang Sekarang Kayaknya hari ini Aku mau pake Yang Ini sih Karena makeup aku Lagi natural banget Jadi aku mau pake yang ini Jadi ini Copot Dus Sumpah Gak sakit sama sekali Nyopot ya Lebih sakit Nyopot Ini Dari yang Lem bulu mata Sih menurut aku Daripada yang ini Jadi itu dia First impression aku Dan Apa ya Try to put on For the first time Menurut aku Kalian harus coba sih Karena Pertama Harganya Verbal Bisa dipake berkali-kali Gampang banget Aplikasinya Dan udah Two in one gitu Jadi eyeliner Langsung bisa Buat Sekaligus Lemnya Dengan si bulu matanya itu Jadi lebih hemat juga Dan lemnya juga murah banget Sekali-cuma Rp17.000 Pengirimannya juga cepet banget So ya Menurut aku Kalian harus banget Coba ini Wow Blur Oke guys So That is it Semoga kalian suka Sama video aku Semoga bisa bermanfaat Dan I will see you in my next video Dan makasih banget Untuk kalian semua Yang udah nyempetin Untuk nonton video aku Bye